Nah ini yang cukup sering ditanyain nih sama teman-teman, apakah sekarang udah bisa bikin PT cuma satu orang aja? Kalau dulu kan bikin PT minimal mesti dua orang ya, pakai akte notaris, makan biaya, dan makan waktu karena harus kesana-sini untuk ngurus perizinan dan ngurusin NPWP-nya ke kantor pajak. Sekarang bikin PT bisa cuma satu orang aja, nggak perlu kemana-mana karena teman-teman bisa melakukannya secara full online, nggak perlu datang ke kantor notaris untuk bikin akte pendirian. Biayanya cuma 50 ribu rupiah untuk bayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk voucher, dan nggak sampai satu jam input data ke internet, boom, teman-teman udah punya badan hukum PT sendiri. Asli badan hukum PT sendiri, legal entity berbentuk badan hukum seperti PT pada umumnya. Plus dengan NPWP elektroniknya, tanpa teman-teman harus pergi ke kantor pajak. Nah, ini kesempatan nih buat teman-teman, khususnya teman-teman yang punya usaha mikro, kecil, dan pengen punya perusahaan sendiri, badan hukum PT milik sendiri, tapi ngerasa nggak punya partner bisnis dan modal yang cukup. Serta ruang lingkup usahanya mungkin masih kecil, teman-teman bisa bikin PT perorangan, caranya mudah, full online, dan biayanya juga terjangkau ya, nggak terlalu mahal juga. Outputnya, nanti teman-teman akan mendapatkan surat pernyataan pendirian dan sertifikat pendirian PT, seperti ini. Nah, secara hukum, ini adalah bukti bahwa perusahaan teman-teman sudah berbadan hukum PT ya, resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan secara hukum, sudah berdiri sendiri, mandiri, terpisah dari urusan hukum pribadi pemilik perusahaannya. Nah, bagaimana prosedur untuk mendirikan PT perorangan ini, bagaimana langkah-langkahnya secara teknis, dan apa aja nih yang harus teman-teman siapin kalau mau bikin PT perorangan. Kita akan membahas tutorialnya langsung praktek di website-nya Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM di situs ahu.go.id. Dan kita akan membahasnya di video ini ya. Intro Jadi untuk mempermudah akses usaha mikrodang, dalam menjalankan usahanya dan mengembangkan bisnisnya, termasuk untuk mendapatkan investasi dan fasilitas permodalan, sekarang dikenal yang namanya PT perorangan. Badan hukum PT yang cukup didirikan oleh satu orang aja, dan prosesnya juga cukup sederhana dengan biaya yang sangat terjangkau. Teman-teman tinggal duduk manis di depan komputer, input data ke situs ahu.go.id, dan dalam waktu kurang dari satu jam, badan hukum PT perorangan kita sudah berdiri. Oke, sebelum kita ke situs ahu.go.id, kita akan bahas dulu ya, hal-hal apa aja nih yang perlu teman-teman siapin sebelum mendirikan PT perorangan ini, atau bahasa undang-undangnya perseroan perorangan. Beberapa hal yang perlu teman-teman siapin, antara lain nama PT-nya tentu saja, lalu yang kedua ada modal PT-nya, jenis kegiatan usahanya dan dokumen identitas pribadi, antara lain KTP dan NPWP. Oke, pertama nama PT-nya dulu ya, pastikan kalau nama PT teman-teman yang akan didirikan ini memenuhi syarat, apa aja syaratnya? Nama PT yang teman-teman siapin ini belum pernah dipakai sama perusahaan atau PT lain. Namanya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilan, dan namanya juga harus jelas, jadi nggak cuma rangkaian huruf aja, atau misalnya rangkaian angka saja yang nggak jelas artinya, jadi namanya juga harus jelas. Siapin nama PT ini lebih dari satu nama ya, kalau bisa sebagai alternatif, jaga-jaga kalau misalnya nama PT yang teman-teman ajuin itu nanti ditolak oleh sistem, karena sudah dipakai oleh perusahaan lain misalnya. Siapin aja misalnya tiga nama, atau kalau perlu lima nama untuk alternatifnya sebagai cadangan. Yang kedua modal PT-nya, siapin aja jumlah modal ini sesuai dengan modal aktual usaha teman-teman, nggak ada batasan minimalnya. Jadi meskipun misalnya katakanlah teman-teman ini cuma punya modal lima juta, atau modal sepuluh juta, ini sudah bisa ya, mendirikan PT perorangan, dan karena kategori PT perorangan ini diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil, maka nilai modal maksimalnya tentu saja dibatasi, nggak boleh lebih dari lima miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi nilai modal minimalnya tidak ditentukan, tapi nilai modal maksimalnya yang ditentukan, yang terbatas sampai lima miliar rupiah. Lalu yang ketiga, teman-teman harus menentukan jenis kegiatan usahanya, sesuai nomor KBLI, atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Teman-teman bisa cari informasinya dulu tentang kategori usaha teman-teman, sesuai nomor KBLI-nya, di Google informasinya juga cukup banyak, atau bisa juga sekalian nanti pas pendaftarannya, karena di situs ahu.go.id nanti juga disediakan pilihan-pilihannya, tapi karena pilihannya agak cukup panjang, jadi sebaiknya teman-teman siapkan saja dulu nomor KBLI dan jenis usahanya sebelum melakukan pendaftaran. Lalu yang keempat, siapkan juga KTP dan NPWP pribadi teman-teman. Nah, KTP dan NPWP pribadi ini nggak perlu difotokopi, atau difoto dan diupload, karena yang dibutuhkan itu cuma informasinya saja, nomor NIK KTP, nomor NPWP, sama keterangan mengenai identitas para pendiri, sesuai dengan KTP dan NPWP-nya. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pendaftaran PT Perorangan. Oke, langsung saja ya, kita akan melakukan pendaftaran PT Perorangan ini. Pendaftarannya dilakukan di Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM, yang semuanya bisa dilakukan secara online di situs ahu.go.id. Langsung saja ya, kita ke situsnya, ke ahu.go.id. Pertama, teman-teman harus membuat akunnya dulu ya, masuk dulu ke situs ahu.go.id, kemudian pilih menu perseroan perorangan. Nah, kebetulan ini menu baru ya, baru diluncurkan bulan Oktober 2021. Setelah masuk ke menu perseroan perorangan, selanjutnya klik saja daftar, ini untuk membuat akun baru. Di sini teman-teman harus melakukan registrasi akun dengan cara memasukkan identitas pribadi, ada NIK atau nomor induk kependudukan yang ada di KTP, lalu nama lengkap, tanggal lahir, nomor NPWP, dan alamat email yang sekaligus akan digunakan untuk keperluan korespondensi nantinya. Input data-data ini secara lengkap ya, sesuai KTP dan NPWP teman-teman, lalu klik daftar. Setelah registrasi berhasil, nanti teman-teman akan mendapatkan email untuk melakukan aktifasi dari akun yang tadi dibuat, termasuk ada passwordnya juga untuk melakukan login ke akunnya. Email yang digunakan adalah email yang teman-teman daftarin tadi ya, dan di sini teman-teman silakan langsung klik aja aktifasi akun sampai aktifasi akunnya berhasil. Selanjutnya silakan teman-teman login ke akun yang sudah diaktifasi tadi, dengan menggunakan nomor NIK dan password yang tadi diberikan melalui email, nanti teman-teman akan dibawa ke dashboard akunnya. Berikutnya setelah akunnya jadi, silakan klik menu pendirian. Nah, tapi teman-teman masih belum bisa untuk langsung melakukan pendaftaran PT-nya ya, kita harus bayar penerimaan negara bukan pajak dulu atau PNBP, baru setelah itu bisa melakukan pendaftaran PT. Cara bayar PNBP-nya, teman-teman harus memesan voucher dulu, klik aja di sini untuk pesan kode vouchernya, setelah itu masukkan data-data untuk pemesanan nomor voucher, ada nama pemohon, nomor handphone, dan email yang tadi sudah didaftarkan. Voucher ini fungsinya untuk membayar PNBP ya, atau penerimaan negara bukan pajak. Biayanya cukup terjangkau, cuma 50 ribu rupiah. Setelah melakukan pemesanan voucher, selanjutnya dengan kode voucher yang diberikan, teman-teman tinggal membayar PNBP-nya. Nah, untuk membayarnya ini teman-teman bisa bayar ke bank, atau kalau nggak mau ribet bisa juga melalui marketplace. Misalnya di sini saya bayar lewat Tokopedia, jadi di Tokopedia ini tinggal pilih aja menu pembayaran APBB, lalu pilih lagi menu penerimaan negara, kemudian masukkan kode billing atau kode voucher yang tadi diberikan, setelah itu tinggal proses pembayarannya, melalui platform pembayaran yang sudah disediakan oleh marketplace-nya. Ada bisa transfer bank, atau bisa pakai OVO atau Gopay, kalau di Tokopedia. Lalu sedikit proses autentikasi dan selesai. PNBP teman-teman sudah berhasil terbayar, dan proses pendaftarannya bisa dilanjutkan. Nah, tapi ada proses sedikit lagi nih, terkait pembayaran PNBP-nya. Jadi, teman-teman harus konfirmasi dulu ya, pembayaran PNBP yang tadi, caranya silakan klik menu simpadu di halaman muka ahu.go.id, kemudian klik konfirmasi pembayaran. Setelah itu, masukkan nama pemohon, email, nomor telepon, dan kode bank. Untuk kode bank ini, kita bisa pilih Tokopedia, karena tadi kita bayarnya melalui Tokopedia, lalu masukkan kode vouchernya di sini. Jadi, tinggal copy paste aja, dan klik konfirmasi. Konfirmasi pembayaran PNBP kita sudah selesai, dan baru deh kita bisa melakukan pendaftaran PT. Perorangannya sekarang. Untuk pendaftaran PT. Perorangannya, kembali ke menu awal di dashboard, kemudian isi nomor voucher dan nama perusahaan yang akan didirikan. Kalau namanya sudah sesuai, menu syarat, tidak ada penolakan, tidak menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh pihak lain, maka teman-teman nanti dibolehkan menggunakan nama PT yang didaftarkan. Tinggal selanjutnya, kita memberi centang di kolom syarat dan ketentuan, tanda kita menyetujuinya, dan lanjutkan. Berikutnya, kita tinggal mengisi data-data perusahaan, ada nama perseroannya, ini sudah otomatis tercantum ya, di sini kita nggak perlu ngisi lagi, tinggal masukin aja alamat email dan alamat perusahaannya. Alamat lengkap ya, jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kebupaten atau kota. Lalu berikutnya, masukkan nilai modal dari PT yang kita didikan. Teman-teman masukin aja modal ini sebesar nilai modal faktual dari usaha yang teman-teman jalanin, modalnya berapa, yang penting nggak lebih dari 5 miliar rupiah. Selanjutnya, mengisi KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, ini sudah ada pilihannya, jadi teman-teman tinggal klik aja, sesuai dengan jenis usaha dari PT perorangan yang akan didirikan. Berikutnya, data pemilik perusahaan, dan ini perlu dimasukkan, ada nama lengkap, nomor induk kependudukan sesuai KTP, ada NPWP, dan nomor telepon dan email. Semua diisi lengkap, sesuai dengan data resmi pendiri, sesuai KTP dan NPWP-nya, termasuk juga data-data alamat ya, lengkap RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kota. Kemudian beri tanda centang pada kolom pernyataan dan persetujuan, dan klik submit. Nah, sekarang proses pendaftaran kita sudah selesai, kita sudah mendapatkan surat pernyataan pendiriannya, bisa di-download di sini. Surat pernyataan pendirian perseroan perorangan ini, kalau di PT pada umumnya, PT biasa yang bukan PT perorangan, ini hampir sama seperti akte pendirian perusahaannya, atau akte notarisnya. Nah, kalau di PT perorangan, bentuknya ya singkat aja, cuma selembar seperti ini. Selain surat pernyataan pendirian, kita juga mendapatkan sertifikat pendaftaran PT perorangan, bisa di-download di sini. Ini merupakan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan dengan dimilikinya sertifikat pendaftaran pendirian dan perseroan perorangan ini, maka PT perorangan yang kita didirikan secara resmi sudah sah menjadi badan hukum, badan usaha secara hukum yang terpisah dari pemiliknya. Nah, jadi dengan dua surat ini, syarat pernyataan pendirian dan sertifikat pendiriannya, maka perusahaan kita resmi ya, sebagai badan hukum, dan kita menjadi direkturnya. Oh ya, selain dua surat ini, dalam satu atau dua hari ke depan, kita juga akan mendapatkan NPWP elektronik perusahaannya ya. NPWP elektronik ini dikirimkan oleh kantor pajak pertama, langsung ke alamat email yang kita daftarkan tadi. Jadi, kita nggak perlu lagi tuh pergi ke kantor pajak untuk ngurusin NPWP perusahaannya, sekali daftar sudah satu paket. Nah, itu tadi tutorialnya ya, prosedurnya secara online untuk mendirikan PT Perorangan. Jadi, kalau kita udah dapet surat pernyataan pendirian dan sertifikat pendaftarannya, maka PT Perorangan yang kita daftarkan tadi sudah resmi berdiri, resmi menjadi badan hukum PT. Bahkan udah sepaket sama NPWP-nya, NPWP perusahaan, tanpa kita harus ngurus lagi di kantor pajak. Nah, tinggal berikutnya nanti, teman-teman bisa memperoleh nomor induk berusaha atau NIB-nya dari PT yang kita dirikan tadi. Ini juga harusnya bisa dilakukan secara online ya. Setelah itu, teman-teman juga bisa mengurus surat keterangan domisi di perusahaan atau SKDP. Ini biasanya ngurusnya di kelurahan, lalu setelah itu membuat terkening bank, dan ya badan hukum kita beserta perizinan umumnya dan terkening banknya sudah lengkap dan kita sudah siap untuk menjalankan usaha di bawah naungan PT Perorangan tadi. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga cukup berguna ya, terutama buat teman-teman usaha mikro dan kecil yang mau punya perusahaan PT sendiri. Salam. Terima kasih telah menonton!